Saya menikah sekitar 1,5 tahun yang lalu dan pada bulan Desember tahun lalu kami iseng periksa ke dokter kandungan pada saat itu kami cuma ingin tahu aja sih apakah ada masalah dengan kami berdua nah pada waktu itu dokter memeriksa dengan USG dan menemukan bahwa ada mium sebesar 6 cm waktu itu saya biasa saja sih perasaannya karena ada beberapa teman yang sudah didiagnosa dengan mium tetapi juga dapat hamil 2 bulan kemudian pada bulan Februari tahun ini pada suatu pagi perut saya terasa sakit sekali sehingga saya harus dilarikan ke UGD sempat diberi suntikan juga anti nyerit dan kemudian dirujuk ke dokter kandungan pada saat di USG terlihat ada seperti cairan dan dokter kandungan berkata cairan tersebut antara kista atau air senil yang tidak bisa keluar kemudian dia mencoba mengkateter dan keluarlah air seni sebanyak 500 ml ternyata mium tersebut sudah membesar dari 6 cm menjadi 7 cm dan mium tersebut menekan kandung kemih saya dokter kandungan berkata bahwa di kemudian hari hal ini bisa terjadi lagi sehingga kami berdua mulai berpikir apakah memang perlu operasi kemudian pada bulan Mei saya periksa ke dokter kandungan yang senior atas anjuran mama saya pada saat diperiksa ditemukan bahwa mium tersebut membesar lagi menjadi 10 cm selain ada mium juga ditemukan adanya adenomiosis adenomiosis ini agak berbeda dengan mium karena mium berada di dalam rahim namun adenomiosis ini adalah jaringan dinding rahim yang tumbuh masuk ke dalam otot rahim sehingga untuk operasinya sendiri juga lebih susah karena untuk mengambil jaringan tersebut harus mengambil jaringan otot rahim di sekitarnya dokter tersebut berkata bahwa dengan situasi saya yang seperti itu harus operasi dalam waktu yang secepatnya sekitar 1-2 minggu kemudian saya sempat berpikir apakah iman saya kurang besar karena sebelumnya sempat ada orang yang berkata bahwa mium tersebut akan mengecil namun pada suatu hari datang seorang pendeta nabi yang berkata bahwa saya memang harus melewati operasi ini dan Tuhan akan menyembuhkan lewat operasi saya sempat bertanya juga mengapa ada orang yang berkata seperti itu namun tidak terjadi dan pendeta tersebut berkata bahwa memang kemungkinan iman saya memang kurang besar tapi lewat pendeta tersebut kami memutuskan untuk benar-benar operasi setengah minggu sebelum operasi satu malam saya tiba-tiba terbangun tapi ketika itu saya mendengar suara Tuhan yang menyuruh saya untuk mendoakan kesembuhan istri saya dan saat itu sejujur saya bingung kenapa kok saya harus mendoakan istri saya padahal kita sudah mengambil jalan operasi kenapa kalau Tuhan mau menyembuhkan istri saya melalui mujizat kenapa tidak dilakukan sebelumnya dan saya sempat bergumul saya sempat bertanya ke Tuhan tapi setelah beberapa saat saya memutuskan untuk mentaati Tuhan dan saya mendoakan istri saya untuk beberapa saat saya mendoakan untuk kesembuhannya dan saya percaya bahwa ketaatan saya terhadap apa yang Tuhan mau itu lebih penting daripada hasil dari ketaatan itu kemudian fast forward itu kita sudah masuk rumah sakit istri saya di operasi hari Senin satu jam kemudian suster nelpon saya dan memberitahu saya untuk memasuki ruangan operasi saya ingat waktu itu saya langsung sangat terjaga karena mikirnya apa ya yang terjadi kok baru satu jam kok tiba-tiba di telpon saya langsung menuju ruangan operasi dan puji Tuhan ternyata operasinya sudah selesai dan semua yang harus dikeluarkan dari rahim istri saya itu sudah dikeluarkan dan saya melihat dan sempat sampai shock karena ada menyium yang lebih besar dari kepala tangan saya dan saya menanyakan pada dokter dokter apakah sudah beres dokter bilang sudah tapi saya kemudian menanyakan bagaimana tentang adenomiosis yang dokter diagnosa dan saat itu dokter mengatakan bahwa ketika di operasi adenomiosisnya itu tidak ada jadi dinding rahimnya itu normal disitu saya melihat mujizat Tuhan itu benar-benar nyata Tuhan benar-benar menyembuhkan istri saya bukan cuma melalui operasi tapi melalui mujizat kesembuhan lewat doa teman-teman kami semua dan lewat ketaatan yang kami lakukan kepada dia tiga hari setelah operasi saya diperbolehkan untuk pulang selain itu hampir semua biaya untuk rumah sakit, dokter, dan laboratorium di cover oleh asuransi padahal kartu asuransi baru saya terima satu hari menjelang saya masuk ke rumah sakit dari situ saya melihat berapa besarnya penyertaan Tuhan bagaimana Tuhan mengirimkan banyak sekali orang untuk mendukung kami baik dalam doa maupun moral saya juga belajar bahwa meskipun saya terlihat gagal untuk mempercayai Tuhan di awal-awal namun Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada saya dengan adanya mujizat yang terjadi meskipun operasi tetap dijalankan saya Stephanie Karyanto saya Peter Tiko Alu ini cerita kami bagaimana ceritamu?